Terima kasih Yang akan menerima vaksin virus corona bantuan alias gratis Pembiayaan vaksin COVID-19 diusulkan dengan dua model Yang pertama, vaksin bantuan dengan dibiayai pemerintah Pendanaan ini bakal diambil dari APBN Model tersebut hanya akan diberikan kepada masyarakat miskin peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibantu oleh pemerintah Sementara model kedua, vaksin mandiri yang dibiayai sendiri oleh masyarakat Usulan ini diajukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara Yang kini menurut Eric sudah terkuras habis-habisan untuk penanganan virus corona dan dampaknya Agar vaksin mandiri bisa berjalan, Eric mengatakan sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak Salah satunya kalangan dunia usaha dan juga pegawainya Eric pun mengatakan sudah ada beberapa kesanggupan dari beberapa kalangan Untuk ikut mendukung vaksin mandiri, salah satunya dari pegawainya Sementara untuk memenuhi kebutuhan vaksin RI, Menteri BUMN mengaku sedang menjajaki kerjasama Dengan sejumlah produksen vaksin COVID-19 selain Sinovac Menurut Eric, total 300 juta dosis vaksin yang tersedia pada 2021 Belum mencukupi untuk membantu dan menjamin seluruh populasi masyarakat Indonesia Setiap orang membutuhkan dua suntikan vaksin corona Dengan begitu, 300 juta vaksin baru akan memenuhi kebutuhan 170 juta rakyat Dibandingkan dengan beberapa negara, seperti Inggris Mereka memesan 3-4 kali lipat dari kebutuhan akan vaksin corona Belum lagi Jepang yang dikabarkan mendapatkan 100% vaksin Untuk menutupi 100% kebutuhan warganya bersama Pfizer